Dalam sidak Komisi JDPRD Kota Surabaya di lokasi Pasar Turi Tahap 3, banyak menemukan pedagang yang berjualan di pinggir bekas reruntuhan gedung Pasar Turi yang terbakar. Para pedagang yang sudah 6 tahun tidak bisa berjualan tersebut meminta belas kasihan pemerintah kota dan PT KAI Daubs 8 Surabaya agar segera melakukan pembangunan gedung untuk tempat berjualan. Tempat berjualan pedagang Pasar Turi Tahap 3 sangat memprihatinkan, tempatnya kumuh dan sepi pembeli. Untuk itulah, Wakil Ketua Komisi J. Bukori Imron mendesak kepada Pemkot Surabaya untuk melakukan aktivitas pembangunan kembali Pasar Turi Tahap 3. Pedagang kita ini, khususnya Pasar Turi Tahap 3 ini, terlunta-lunta ini sudah 6 tahun, mulai kebakar itu kan gitu. Terus tanggung jawabnya perintah kota bagaimana? Gak ada tanggung jawab dengan masyarakat kita, karena itu semuanya ber-KTBI Sudabaya. Bukan gak ada tanggung jawab, Pak, tapi sudah istilahnya sampai saat ini solusi yang akan kami ambil susah. Kumpahnya maju kena, mundur kena. Akhirnya ya, yang jadi korban teman-teman Pasar Turi kan gitu tentunya. Sekarang, kalau memang tanah ini milik PT KAI, bagaimana teman-teman segera kirim surat ke PT KAI, PT KAI, agar kira-kira kejelasannya bagaimana, apakah mau dibangun, atau disewakan, atau bagaimana. Apalagi, tanah yang diklaim sebagai lahan PT KAI 28 tersebut sepi pembeli. Selama enam tahun, sembilan ratus pedagang Pasar Turi tahap tiga tidak bisa berdagang maupun berjualan, sehingga banyak yang mengalami kebangkrutan dan ekonominya hancur. Pengennya cepat dibangun supaya kita ini gak terlantar, gak terlontar-lontar seperti hari ini. Kita lihat sendiri kita bangun tenda ini membayar sendiri orang-orang ini semua pedagang. Jadi saya minta dari baik Pemkot maupun PT KAI, ayo punya hati untuk menolong kita berdagang-berdagang. Ini semua rakyat Indonesia, Pak. Upaya kita ini cuma minta belas kasihan sama Pemkot sama PT KAI, supaya cepat diperhatikan. Jangan didiamkan sampai enam tahun ini, Pak. Untuk itulah, pedagang berharap Komisi J melakukan upaya kepada Pemkot dan PT KAI 28 Surabaya untuk menyewakan lahan tersebut. Kepala, kemudian berharap Komisi J Kepala, kemudian berharap Komisi J